Suatu ketika, Kiai Hashim Ashari sedang mengajar kitab di tengah santrinya yang sangat banyak. Tiba-tiba, Kiai Hashim Ashari melemparkan tongkatnya dan mengenai salah seorang santrinya. Santri yang terkena lemparan tongkat Kiai Hashim Ashari tersebut sontak kaget dan kesakitan. Akan tetapi Kiai Hashim bersikap biasa saja. Santri tersebut juga menahan diri untuk tidak emosi ke gurunya walau ia merasakan sakit akibat terkena lemparan tongkat tersebut. Ia berusaha menjaga moralitas sebagai santri di hadapan sang guru. Sejenak terdiam, santri itu langsung teringat bahwa ia belum melaksanakan sholat zuhur, sementara kala itu waktu zuhur hampir habis. Maka itulah yang membuat hadratus Sheikh Kiai Hashim Ashari melempar tongkat ke arah santri tersebut, sebagai peringatan karena santrinya belum melaksanakan sholat. Dikisahkan bahwa kejadian semacam ini sudah sering terjadi. Sebuah karoma bagi Kiai Hashim Ashari sebagai seorang guru dalam mendidik santri untuk tidak meninggalkan perintah agama berupa sholat wajib.